Halo para tetua, para pecinta Betaltura di Heavens dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siapkan contoh dengan perjalanan dari Mang Oyan Ku ilang usapkan lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini meninggalkan Xiaoxiao dan Xiaolin Fearless Ark pada saat ini kembali berlabuh di luar dari alam dewa kuno Yang Mulia Ratu pada saat ini tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya Karena pada saat ini sudah waktunya Xiaoyan berangkat Yang Mulia Ratu pun segera bertanya apakah Xiaoyan yakin ingin pergi ke dunia kuno keabadian dan iblis Xiaoyan menganggukan kelapanya dan berkata bahwa dua raja roh dari mansion surgawi Ingin mencari terobosan di dunia kuno keabadian dan iblis Oleh karena itu tentu saja mereka tidak boleh dibiarkan berhasil dan Xiaoyan akan mencegah mereka Namun sebelum Xiaoyan pada saat ini berangkat Xiaoyan berharap yang Mulia Ratu akan melindungi Xiaoyan sekali lagi Xiaoyan pada saat ini merasa bahwa Xiaoyan yakin untuk bisa menerobos ke langkah kelima keabadian kaisar Setelah Xiaoyan selesai berbicara dengan serius Xiaoyan pada saat ini segera duduk bersilah Pada saat ini tampaknya kekhawatiran Xiaoyan benar-benar telah terselesaikan semuanya setelah bertemu dengan kedua anaknya Xiaoyan pada akhirnya kembali mengingat masa-masa lalunya di dalam proses penerobosan Xiaoyan juga pada saat ini dipenuhi dengan niat yang begitu kuat untuk menghadapi masa depan Pada akhirnya setelah beberapa saat setelah Xiaoyan mengalami kegagalan sebelumnya Xiaoyan berhasil mencapai ke langkah lima keabadian kaisar Xiaoyan pun segera membuka matanya dan karena semuanya telah disiapkan Pada saat ini Xiaoyan telah bersiap untuk berangkat Pada saat ini reruntuhan roh di lantai 12 pagoda pemurnian benar-benar telah dikosongkan oleh Xiaoyan Labu Dewa Bermata Sembilan juga telah meninggalkan enam senior di dalamnya Hanya tersisa tiga senior oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri ketika pergi ke dunia kuno kabadian dan iblis Xiaoyan pada saat ini tidak memiliki teman Tetapi ketika Xiaoyan mengingat kembali mengenai klon dewa asli Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk mengajak Cimi Xiaoyan pada akhirnya segera mengirimkan pesan kepada Cimi dan begitu menerima panggilan dari Xiaoyan Cimi pada saat ini dengan cepat bergegas keluar dari alam dewa kuno Sosoknya pada saat ini sampai di Fearless Up dan Xiaoyan segera berkata bahwa mereka harus segera pergi Cimi pada saat ini terlihat bingung dan bertanya kepada Xiaoyan kemanakah mereka akan pergi Xiaoyan menghampiri Cimi dan memandang ke arah Cimi dengan tatapan serius Xiaoyan mengelurkan tangannya dan menepuk bahu Cimi sebelum akhirnya Cimi pada saat ini merasakan ada sesuatu yang aneh Xiaoyan dengan lembut segera berkata sebaiknya Cimi jangan banyak bertanya Sebelum Cimi bisa menjawab pandangannya pada saat ini menjadi gelap dan ia benar-benar tidak bisa bergerak Cimi pada saat ini benar-benar langsung dimasukkan ke dalam sembilan peti mati di dalam pagoda pemurnian Xiaoyan pada akhirnya mengelah nafas dan Xiaoyan pada saat ini bersiap untuk memasuki pohon dunia di lantai 10 menara pemurnian Namun ketika Xiaoyan menutup matanya dan sebelum pikiran Xiaoyan memasuki pagoda Suara dari yang mulia ratu pada saat ini terdengar ketika berkata bahwa sepertinya ada yang mencari Xiaoyan Pada saat ini terlihat ada sosok tubuh yang berdiri di udara yang penampilannya tidak terlihat dengan jelas Sosok tersebut juga mengenakan topeng ketika menatap ke arah Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini mengangkat sedikit alisnya begitu menatap ke arah sosok tersebut Sementara itu sosok di kejauhan pada saat ini segera berkata bahwa ia pada saat ini ingin bertarung dengan Ren karena siang mulia Xiaoyan pada saat ini tidak menanggapi perkataan sosok tersebut dan Xiaoyan kembali menutup matanya Xiaoyan tidak tahu dari manakah provokator ini berasal dan Xiaoyan benar-benar tidak tertarik untuk berurusan dengannya Xiaoyan pada saat ini ingin segera pergi tetapi pada saat ini tiba-tiba ledakan seketika terjadi Perlindungan dari Fearless Art tiba-tiba hancur dan sosok yang mulia ratu pada saat ini tiba-tiba menghilang Aura kuat juga seketika menyelimuti Xiaoyan secara langsung dan sosok sebelumnya segera muncul di hadapan Xiaoyan Sosoknya lanjut menyerang ke arah Xiaoyan dengan telapak tangan Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya dan mengerutkan kening sebelum akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk berhadapan dengan sosok tersebut Kedua belah pihak pada akhirnya sama-sama terlibat dalam pertempuran yang sekup sengit Selanjutnya pada saat ini sosok misterius segera berteriak ketika mengeluarkan teknik domain dewa keabadian Sosok tersebut mengeluarkan teknik domain dewa keabadian 18 tingkat api penyucian Begitu suara ini terdengar pupil mata Xiaoyan pada saat ini menyusut tajam Bukan karena Xiaoyan takut tetapi karena Xiaoyan tidak bisa menebak identitas orang bertopeng ini Sementara itu sosok tersebut pada saat ini segera mengeluarkan teknik jalan dunia bawah Warna merah yang tak terbatas segera menyelimuti Xiaoyan dan kaki Xiaoyan pada saat ini tampak terikat oleh rawa yang lengket Rawa hitam ini terus naik dengan gelembung hitam berniat untuk menelan Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening dan bertanya apakah sosok tersebut berasal dari dunia bawah Suara dari pria bertopeng itu pun terdengar ketika menjelaskan bahwa ia bukan berasal dari dunia bawah Xiaoyan pada saat ini masih terus bertanya apakah ia dan Xiaoyan adalah musuh atau teman Pria bertopeng itu menjawab bahwa ia musuh sekaligus teman Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kelapanya dan bergumam jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan mengerti Begitu Xiaoyan selesai berbicara, domen dewa api Xiaoyan pada saat ini seketika meledak Rawat di bawah kaki Xiaoyan tidak terkecuali semuanya benar-benar langsung dibakar oleh api Pertarungan antara dua domen pada saat ini benar-benar berlangsung dengan begitu sengit Setelah beberapa saat pada saat ini tiba-tiba lautan api langsung memenuhi seluruh domen dewa keabadian Api yang dilesatkan oleh Xiaoyan ini tidak menyisakan ruang bagi pria bertopeng sama sekali untuk melawan Alam dewa keabadian milik pria bertopeng itu pun langsung runtuh dan keduanya pada saat ini kembali muncul di kehampaan Pria bertopeng itu segera memegang dadanya dan darah pada saat ini seketika melonjak dari tubuhnya Sosoknya pada saat ini meraung ke arah Xiaoyan ketika berkata bahwa ia benar-benar masih dikalahkan oleh Xiaoyan Namun meskipun begitu, suatu hari nanti ia pasti akan mengalahkan Xiaoyan Begitu selesai berbicara, sosoknya pada saat ini segera kembali melesat melengkah mundur Sementara itu Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk kembali ke bahtera fearless dan mencari keberadaan yang mulia ratu Sementara itu di sisi lain, seorang lelaki tua pada saat ini terlihat menggelengkan kelapanya dengan tidak berdaya Sosoknya lanjut bergumam bahwa ia telah memberitahu muridnya bahwa ia masih belum bisa mengalahkan Xiaoyan Menghadapi perkataan dari sosok tersebut, sosok wanita di sampingnya pada saat ini sedikit tersenyum Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah yang mulia ratu Yang mulia ratu pada saat ini segera bertanya kepada sosok yang bernama Cao King Sosoknya bertanya apakah Cao King sudah menerima murid Murid Cao King ini benar-benar tampak familiar bagi yang mulia ratu Mendengar hal tersebut, Cao King pada saat ini menghalang nafas dan menggelengkan kelapanya Sebelum akhirnya menjelaskan perlahan kepada yang mulia ratu Sosoknya berkata bahwa orang ini hampir dijadikan boneka oleh Jin Tianlong Putra ini mempunyai nasib tertentu dengan Cao King oleh karena itu ia menerimanya sebagai murid Namun ia tidak menyangka bahwa orang ini akan begitu terobsesi untuk mencari renkarnasi yang mulia Ia tampaknya benar-benar ingin membuktikan kemampuan yang ia miliki Menanggapi hal tersebut, yang mulia ratu tersenyum dan berkata karena ia telah mewarisi kekuatan dari Cao King Ia pasti akan mendapatkan tempat di antara makhluk kuat disensi di masa depan Yang mulia ratu pada saat ini ingin tahu siapakah nama murid dari Cao King Cao King kembali menggelengkan kelapanya dan bergumam bahwa ia bernama Luotian Yang mulia ratu pun mengangguk sebelum akhirnya yang mulia ratu pada saat ini segera meninggalkan Cao King Sesaat kemudian yang mulia ratu pada saat ini muncul setidak jauh dari Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah yang mulia ratu dan bertanya apakah nanfu mengenali orang tersebut Yang mulia ratu mengangguk dan menatap ke arah Xiaoyan dan bertanya apakah Xiaoyan baik-baik saja Xiaoyan mengebaikan pertanyaan yang mulia ratu dan balik bertanya siapakah sosok bertopeng ini Yang mulia ratu tersenyum dan berkata bahwa ini adalah seorang murid dari seorang teman lama Ada pun mengenai sosoknya Xiaoyan juga pasti akan mengenalinya Tetapi mengenai identitasnya yang mulia ratu berjanji kepada temannya untuk membiarkan Xiaoyan mengetahuinya di masa depan Ini merupakan hal yang baik bagi Xiaoyan di masa depan Xiaoyan pada saat ini tidak mengerti apa yang dimaksud oleh yang mulia ratu Namun karena yang mulia ratu tidak ingin mengatakan apa-apa maka Xiaoyan tidak ingin banyak bertanya Xiaoyan pada akhirnya mengelah nafas dan Xiaoyan segera menangkupkan tangannya ke arah yang mulia ratu Xiaoyan lanjut berkata bahwa Xiaoyan akan segera berangkat ke dunia kuno keabadian dan iblis Yang mulia ratu pun mengangguk dan berkata agar suaminya berhati-hati karena ia akan menunggunya disensi Yang mulia ratu memandang ke arah Xiaoyan dengan penuh kasih sayang seolah-olah tidak rela Xiaoyan pergi Sampai sosok Xiaoyan tiba-tiba menghilang begitu saja di Fearless Arc Ekspresi kesepian perlahan-lahan muncul di wajah dari yang mulia ratu Sementara itu di dalam kehampaan setelah Xiaoyan mendapatkan pengalaman Xiaoyan pada saat ini tidak terlalu panik dan Xiaoyan mulai merilekskan tubuh dan pikirannya sebanyak mungkin Pada saat yang sama, suyu atau token berwarna biru tiba-tiba bersinar di tangan Xiaoyan Alam dewa kekacauan tampaknya memanggil Xiaoyan kembali untuk melakukan pertemuan Xiaoyan tidak menyangka hal ini akan terjadi pada saat ini Butuh waktu yang cukup lama untuk melakukan perjalanan antar dunia dan Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening Xiaoyan pada saat ini sedikit khawatir karena tidak ada sosok yang akan menjaga Xiaoyan Namun meskipun begitu, Xiaoyan pada saat ini tidak bisa menunda pertemuan ini sama sekali Akhirnya kesadaran Xiaoyan segera tenggelam ke dalam batu giyok khusus tersebut Jiwa Xiaoyan sekali lagi kembali merasakan adanya perasaan menarik yang begitu kuat Selanjutnya Xiaoyan pada akhirnya sampai di platform batu yang berukirkan angka 9 Kali ini sosok biru lainnya telah berdiri di atas platform dan Xiaoyan adalah sosok yang terakhir sampai Begitu semuanya berkumpul, nomor 1 pada akhirnya kembali mulai berbicara Sosoknya berkata karena semuanya telah berada di sini, maka mereka bisa memulai pertemuannya Menurut prosesnya, semua orang pada saat ini terlebih dahulu berbicara tentang berbagai situasi di masing-masing dunia mereka Mereka juga bisa memberikan berita yang mereka ketahui mengenai apapun Setelah beberapa kali pertemuan, Xiaoyan juga secara kasar telah memahami keseluruhan proses pertemuan Mata Xiaoyan pada saat ini masih menatap ke arah nomor 6 atau Liu tanpa disadari Xiaoyan masih meragukan Liu setelah beberapa kali Xiaoyan datang ke alam dewa kekacauan Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa Liu ini sepertinya bukan orang yang berasal dari dunia sensi Namun Xiaoyan pada saat ini masih belum bisa memastikannya dan Xiaoyan harus melakukan pencarian secara bertahap Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini merenung Tiba-tiba nomor 2 pada saat ini segera mulai menjelaskan apa yang ingin ia utarakan Sosoknya pada saat ini berkata bahwa sejauh yang ia tahu Sudah ada 4 dunia yang berperang Yakni sensi, alam kuno, iblis, keabadian, dan pegunungan dan lautan serta taiksu Selain itu setelah runtuhnya dan hancurnya dunia yang luas Sub-dunia lain telah muncul sebagai yang paling kuat Menanggapi apa yang dikatakan oleh nomor 2 pada saat ini Nomor 3 juga ikut berbicara Nomor 3 atau San segera berkata bukankah ini adalah dunia apokalip Ia pernah mendengar tentang sub-dunia ini sebelumnya Ia tidak menyangka bahwa sub-dunia ini akan benar-benar dapat menggantikan dunia yang luas Dan menjadi sembilan dunia baru Ia benar-benar tidak mengetahui informasi ini jika nomor 2 tidak menjelaskan Begitu selesai berbicara, nomor 3 atau San pada saat ini segera menghadap ke arah Xiaoyan Sosongnya berkata bahwa ia ingin berterima kasih karena telah membantunya memperbaiki ramuan sebelumnya Ramuan ini sangat bagus dan jika nomor 9 membutuhkan sesuatu maka ia bisa langsung berbicara Xiaoyan pada saat ini sedikit mengangguk dan berkata bahwa semua orang pada saat ini telah mendapatkan apa yang mereka butuhkan Oleh karena itu pada saat ini nomor 3 atau San tidak perlu terlalu sungkan Berbicara mengenai titipan, dapatkah Xiaoyan pada saat ini menemukan beberapa informasi tentang sesuatu untuk Xiaoyan? Xiaoyan pada saat ini benar-benar ingin tahu mengenai peta bintang yang lebih detail atau informasi tentang dunia iblis kuno keabadian Menanggapi hal tersebut, nomor 3 pada saat ini terlihat bingung sebelum akhirnya bertanya apakah 9 berencana pergi ke dunia kuno ke iblis keabadian Xiaoyan pun segera mengangguk dan berkata bahwa Xiaoyan memang memiliki rencana tetapi ia masih memikirkannya Bahkan jika Xiaoyan ingin pergi, bukankah Xiaoyan perlu membuat lebih banyak persiapan? Menanggapi hal tersebut, nomor 3 pun segera berkata bahwa itu bukanlah permasalahan Kebetulan ia juga telah mengumpulkan banyak informasi dan setelah pertemuan Ia akan segera menyelesaikan sisa-sisanya dan memberikannya kepada 9 Selain itu, ia pada saat ini ingin bertanya bisakah 9 membantunya kembali memperbaiki ramuan lain? Ramuan ini tidak terlalu sulit, hanya saja sedikit lebih sulit daripada sebelumnya Xiaoyan pada saat ini mengangguk tanpa daya dan berkata mungkin ia harus menunggu sampai Xiaoyan menyempurnakan ramuan milik keempat dan kelima terlebih dahulu Oleh karena itu, Xiaoyan masih belum yakin kapan ke Xiaoyan akan bisa menyempurnakan ramuan tersebut untuk nomor 3 Nomor 3 pada saat ini mengangguk dan berkata bahwa ia bisa memberi Xiaoyan ramuan dan bahan obatnya terlebih dahulu Yang penting pada saat ini ia tidak terburu-buru dan Xiaoyan bisa memberikannya kepada nomor 3 setelah Xiaoyan memurnikannya Xiaoyan pun mengangguk dan menyatakan bahwa Xiaoyan pada saat ini menerima tugas dari nomor 3 Selanjutnya pada akhirnya giliran si atau nomor 4 yang berbicara dan sosoknya pada saat ini segera mulai membuka mulut Sosoknya menjelaskan bahwa berita yang ia miliki adalah tentang dunia kuno keabadian dan iblis Sejauh yang ia tahu, dunia ini sekarang dipenuhi dengan kekacauan Ada celah di penghalang dunia dan sejumlah besar orang kuat dari sub-dunia yang berada di sekitar telah memasukinya Oleh karena itu, jika mereka pada saat ini berniat untuk pergi ke dunia tersebut, mereka harus berhati-hati Kekacauan ini jelas bukan sekedar kecelakaan, tetapi kemungkinan besar ada kekuatan dari alam dewa kekacauan yang terlibat Semua orang pada saat ini saling memandang, sementara nomor 3 bertanya dengan serius Apakah ada sosok di alam dewa kekacauan yang mulai ikut campur tangan di dunia ini? Mendengar hal tersebut, Xiaoyan mengerutkan kening dan Xiaoyan segera memperhatikan pembahasan mengenai hal ini Memikirkan hal ini, Xiaoyan juga pada saat ini akhirnya memutuskan untuk berbicara mengenai cahaya biru yang sebelumnya dilihat oleh Xiaoyan Cahaya biru ini juga lah yang pada akhirnya membawa Xiaoyan ke tempat ini Xiaoyan pun menjelaskan bahwa ada juga beberapa kelainan di dunia tempat Xiaoyan tinggal Ada beberapa orang kuat yang memiliki pil biru dan jantung biru yang aneh Jika mereka tidak dapat menghancurkan jantung sosok tersebut, maka mereka tidak akan bisa menghabisi sosok-sosok ini Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pada saat ini, nomor 3 segera berkata tidak mungkin pelayan raja melakukan tindakan Xiaoyan pada saat ini sedikit tertegun mengetahui nama yang baru saja didengar oleh Xiaoyan Sementara itu nomor 3 pada saat ini bertanya, mungkinkah ada yang berpura-pura menjadi pelayan raja? Mungkinkah salah satu sosok di antara mereka benar-benar telah turun untuk mengambil tindakan? Diskusi pada saat ini seketika mulai terjadi di antara beberapa sosok yang sedang melakukan pertemuan Namun pada akhirnya mereka sama sekali tidak memiliki gambaran dan mereka memutuskan untuk mengesampingkan permasalahan ini Sementara itu di sisi lain, nomor 2 pada saat ini kembali mulai berbicara bahwa monyong-monyong Ia pada saat ini memiliki tugas bagi mereka Ada orang kuat di dunia kuno keabadian dan iblis yang bernama Dingmo Siapapun yang bisa menghabisinya, maka ia akan berhutang budi kepada sosok yang bisa melakukannya Mendengar hal tersebut, nomor 3 yang masih cerewet dan riang segera mulai menanggapi perkataan nomor 2 Sosoknya berkata jika nomor 2 pada saat ini menugaskan hal ini Tampaknya sosok yang bernama Dingmo ini tidak mudah untuk dihabisi Nomor 2 pada akhirnya segera menjelaskan bahwa sejujurnya Dingmo ini adalah roh pedang dari pedang ajaib miliknya Ia cukup beruntung bisa melarikan diri Menurut informasi yang ia terima, sosok Dingmo ini sekarang memiliki tubuh fisik dan terletak di dunia kuno keabadian dan iblis Mendengar apa yang dijelaskan oleh nomor 2, Xiaoyan pada saat ini sedikit mengangkat alisnya Jika roh pedang ini bisa memiliki tubuh fisik, maka roh pedang ini tentu saja sangat kuat Jika begitu permasalahannya, maka dapat dipastikan sosok dibalik nomor 2 ini bahkan jauh lebih kuat Xiaoyan pada akhirnya diam-diam mengingat nama tersebut dan Xiaoyan tidak akan mencarinya dengan sengaja Tetapi tentu saja jika Xiaoyan bertemunya secara kebetulan Hal ini akan sangat menghemat biaya jika orang kuat seperti nomor 2 berhutang budi kepada Xiaoyan Sementara itu di sisi lain, pada saat ini nomor 4 segera berkata bahwa sosok biru juga sesungguhnya muncul di dunia pegunungan dan lautan Hal ini tampak benar-benar sangat aneh Ia juga mendengar bahwa beberapa orang melihat sosok biru di warisan klan naga di tempat tersebut Ia benar-benar ingin tahu bagaimana sosok-sosok ini bisa muncul pada saat yang bersamaan Tetapi meskipun begitu, warisan naga ini memiliki segel yang begitu kuat Merusak segel secara paksa hanya akan menjadi kontraproduktif dan menghancurkan warisan tersebut Oleh karena itu pada saat ini, warisan naga ini masih belum diambil Ia juga pada saat ini berfikiran bahwa tampaknya tujuan sebenarnya dari sosok biru ini Membawa warisan naga berkepala tiga di dunia ini bukanlah untuk merebut warisannya Tampaknya ia hanya ingin menimbulkan kekacauan di dunia pegunungan dan lautan Mendengar hal tersebut, pada saat ini nomor 7 segera berkata Sepertinya kekacauan ini benar-benar bukanlah suatu kebetulan Tampaknya pada saat ini mereka harus membuat penghalang yang lebih kuat di masing-masing dunia Menanggapi hal tersebut, nomor 3 pada saat ini segera berkata bahwa sesungguhnya Untuk memadamkan kekacauan di dunia kuno iblis keabadian, mereka harus memperbaiki penghalang dunia Untuk memperbaiki penghalang dunia ini juga, sejauh yang ia tahu ada sesuatu yang benar-benar bisa dilakukan Banyak hal aneh di dunia ini dan bagaimanapun penghalang dunia juga termasuk dalam kekuatan segel yang kuat Untuk memperbaikinya, maka mereka perlu menemukan sesuatu dengan segel yang kuat Menurut catatan, ada keberadaan kuat yang bernama Daji yang pernah muncul di sensi Dulunya ia adalah tunggangan yang mulia dan ia memiliki tahanan spiritual di mata kirinya Benda inilah yang pada akhirnya memiliki kekuatan segel yang tak terduga Namun sangat disayangkan bahwa setelah kematian yang mulia Sosok yang bernama Daji ini juga dipotong-potong dan tahanan roh atau tahanan spiritual tersebut telah lama menghilang Begitu selesai berbicara, sosoknya pada saat ini segera menoleh menatap ke arah Liu atau nomor 6 Sosoknya lanjut bertanya, bukankah Liu berasal dari sensi? Oleh karena itu, tahukah Liu mengenai sosok tahanan spiritual? Liu pada saat ini terdiam sejenak dan suaranya tampak terdengar sedikit ragu Sosoknya pada saat ini tampak seolah tidak tahu tentang nama dari tahanan spiritual sama sekali Sosoknya pada akhirnya lanjut berkata bahwa ia pernah mendengarnya tetapi ia belum pernah melihatnya Xiaoyan seketika mengurutkan kening mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Liu Identitas Liu di sini benar-benar membuat Xiaoyan semakin curiga bahwa ia tidak berasal dari sensi Jika ia adalah orang kuat di sensi, tentu saja ia pasti akan mengetahui mengenai hal ini Sementara itu di sisi lain, nomor 7 pada saat ini segera berkata Selain dari tahanan spiritual ini, seharusnya ada cara lain Untuk memiliki kekuatan segel yang kuat yang bisa memperbaiki penghalang dunia Ada hal lain yang bisa dilakukan Hal itu akan bisa dilakukan dengan apa yang disebut dengan nama daun dunia Ini bukan hanya sekedar mitos dan menurut yang ia tunjukkan Ada jejak daun dunia di dunia pegunungan dan lautan Namun meskipun hal itu ada, hal ini juga adalah harta mutlak bagi dunia pegunungan dan lautan Untuk digunakan menyelamatkan dunia miliknya Oleh karena itu, pada dasarnya tidak ada solusi untuk memadamkan kekacauan di dunia kuno keabadian dan iblis Semua orang pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya nomor 2 pada saat ini kembali mulai berbicara Sosoknya berkata bahwa tidak ada jalan yang tidak dapat dihentikan bagi umat manusia Dunia kuno iblis keabadian juga sesungguhnya tidaklah lemah Meskipun sekarang telah menyebabkan kekacauan Jika ada di antara mereka yang pada saat ini memiliki kemampuan Bisakah mereka membantu dunia tersebut Mendengar apa yang dikatakan oleh nomor 2 Tentu saja semua orang pada saat ini tidak menanggapinya Tidak ada di antara mereka yang pada saat ini ingin berbicara Tidak ada di antara mereka yang pada saat ini mengajukan diri untuk membantu dunia kuno iblis dan keabadian Jika ada seseorang yang pada saat ini menyetujui hal tersebut Tentu saja hal tersebut akan menjelaskan bahwa mereka akan segera pergi Hal ini juga pada akhirnya akan mengungkapkan identitas mereka di kemudian hari Melihat semua orang yang pada saat ini terdiam dan tidak berbicara Pada akhirnya tibalah giliran nomor 8 untuk berbicara Sosoknya berkata kepada nomor 2 bahwa pedang yang ia pesan telah diselesaikan Dan akan diserahkan kepadanya nanti Selain itu ia juga pada saat ini tidak memiliki informasi lain untuk dibagikan Setelah berbicara dengan singkat Sosoknya pada saat ini seketika terdiam Bersama dengan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk segera berbicara kepada nomor 8 Xiaoyan berkata bolehkah Xiaoyan bertanya tentang armor kepada nomor 8 Nomor 8 pun mengangguk dan Xiaoyan segera menjelaskan tujuannya Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan ingin tahu apakah ia pernah mendengar tentang Void God Armor Armor ini merupakan armor yang digunakan oleh dunia Taizu Menurut 9 armor ini sangat bagus dan Xiaoyan ingin membuatnya Nomor 8 pada saat ini segera menjawab bahwa ia belum pernah mendengar tentang Void God Armor Oleh karena itu bisakan nomor 9 pada saat ini menjelaskan mengenai armor ini secara detail Xiaoyan segera menjelaskan semua yang Xiaoyan ketahui tentang Void God Armor Xiaoyan menjelaskan mengenai Void God Armor yang dapat memungkinkan pemakainya menggunakan kekuatan keabadian Armor ini juga dapat diubah menjadi benda apapun yang bahkan tidak dapat digunakan sama sekali Armor ini juga bisa menutupi penggunanya sesuai dengan tubuh mereka masing-masing Mendengar penjelasan Xiaoyan ini nomor 8 pada akhirnya segera mulai menjelaskan Sosoknya berkata sepertinya Void God Armor yang dimaksud ini adalah baju besi yang ditugaskan Liu untuk dibuat oleh nomor 8 Hanya saja nama dari armor ini berbeda Armor ini juga disebut dengan armor Dewa Iblis Menurut urayan dari nomor 9 seharusnya armor ini benar-benar mirip dengan armor Dewa Iblis Xiaoyan seketika terkejut begitu mendengar apa yang dikatakan oleh nomor 8 Fikiran Xiaoyan seketika berputar dengan cepat Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa Xiaoyan tidak mengetahui mengenai armor itu Xiaoyan pada saat itu telah pergi ke dunia yang luas dan Xiaoyan tidak sengaja mendapatkan armor yang rusak yang terbengkalai Belakangan Xiaoyan mengetahui bahwa armor ini disebut dengan Void God Armor yang digunakan oleh dunia Taiksu Bisakah pada saat ini nomor 8 membuatkannya satu untuk Xiaoyan? Nomor 8 pada saat ini segera menoleh ke arah nomor 6 yang sama sekali tidak berbicara Sementara itu Xiaoyan pada saat ini langsung bertanya kepada nomor 6 apakah ia keberatan atau tidak Nomor 6 pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya mulai berbicara kepada Xiaoyan Sosoknya berkata tentu saja ia tidak keberatan Hanya saja armor ini juga selalu ada pada nomor 6 Tetapi ia tidak pernah tahu nama dari armor tersebut Mungkinkah Taiksu juga memiliki armor yang serupa? Xiaoyan segera berkata dengan tegas bahwa Xiaoyan tidak peduli dengan apa nama armor tersebut Menurut Xiaoyan armor ini sangat bagus dan jika Liu tidak keberatan Bisakah nomor 8 membuatkannya satu untuk Xiaoyan? Nomor 8 pada saat ini menganggukkan kelapanya menyetujui apa yang pada saat ini diminta oleh Xiaoyan? Nomor 8 juga pada saat ini akhirnya segera kembali mulai berbicara kepada Xiaoyan Sosoknya berkata tetapi vibramium yang dibutuhkan pada saat ini perlu ditemukan Xiaoyan pun mengangguk dan berkata bahwa itu bukanlah permasalahan Xiaoyan akan memberikannya kepada nomor 1 nanti Ia juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada nomor 8 Dan jika ia memiliki keinginan Ia bisa langsung bertanya kepada Xiaoyan Nomor 8 tampak sedikit ragu sebelum akhirnya berkata bahwa ia juga memang memiliki sesuatu Tetapi tidak mudah untuk mengatakan hal tersebut Ini juga merupakan ramuan dan jika nomor 9 bisa membantu Xiaoyan memurnikannya Ia akan segera memberikan armor yang dibutuhkan oleh nomor 9 Mereka bisa menukar armor ini dengan pil yang ingin dimurnikan oleh nomor 8 Xiaoyan seketika merasa senang begitu mendengar hal ini dan Xiaoyan langsung menyetujuinya Setelah percakapan ini selesai pada akhirnya Tiba lagi liran Xiaoyan untuk memaparkan apa yang Xiaoyan miliki Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk sedikit bertindak berani Xiaoyan segera berkata bahwa saat ini Xiaoyan berencana untuk pergi ke dunia kuno iblis keabadian Xiaoyan akan melakukan persiapan terlebih dahulu Dan jika ada di antara mereka yang ingin pergi Mungkinkah mereka bisa pergi bersama Xiaoyan pada saat ini sesungguhnya ingin mengetes apakah di antara mereka ada yang berani atau tidak Namun tentu saja hasilnya telah ditebak oleh Xiaoyan Dengan semua orang yang pada saat ini sama sekali tidak berbicara Begitu suasana hening sejenak nomor 2 pada akhirnya segera kembali mulai berbicara Nomor 2 bertanya apakah 9 benar-benar ingin pergi ke dunia kuno iblis keabadian Jika begitu permasalahannya maka nomor 2 akan memberi Xiaoyan sesuatu untuk pertahanan diri Dan ia akan menyerahkannya kepada Xiaoyan nanti Xiaoyan sedikit terdiam sebelum akhirnya Xiaoyan segera mengucapkan terima kasih kepada nomor 2 Melihat keheningan yang kembali melanda Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk segera kembali mulai berbicara Xiaoyan berkata kepada nomor 4 dan 5 bahwa Xiaoyan pada saat ini benar-benar ingin meminta maaf Ia telah lama mengasingkan diri oleh karena itu ramuan milik mereka belum bisa disempurnakan Keduanya pada saat ini menganggukkan kelapak dan berkata agar Xiaoyan tidak perlu khawatir Mereka telah menjelaskan sebelumnya bahwa mereka tidak terburu-buru mengenai pil tersebut Xiaoyan pada akhirnya hanya menganggukkan kelapaknya sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah nomor 1 Xiaoyan telah mendapatkan darah naga, sisik naga, dan gigi naga dari Longyi Ini adalah titipan nomor 1 dan Xiaoyan segera berbicara kepada nomor 1 Xiaoyan berkata bahwa 3 item Zhu Jiuyin yang dipercayakan oleh nomor 1 telah ditemukan Hal ini akan segera diserahkan kepada nomor 1 setelah pertemuan selesai Nomor 1 menganggukkan kelapaknya dan segera mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyan Selain itu menurutnya Xiaoyan telah membalas 2 bantuan dari dirinya Begitu semua pembahasan terselesaikan, semua orang pada akhirnya kembali sedikit terdiam sebelum akhirnya menatap ke arah nomor 1 Nomor 1 pun segera berbicara bahwa misi mereka masih tetap sama Misi mereka adalah untuk mendapatkan tatanan kuno keabadian dan iblis Jika tidak ada lagi permasalahan yang harus diperbincangkan, maka pertemuan akan berakhir disini Begitu perkataan dari nomor 1 terdengar, sosok-sosok yang ada disini akhirnya pergi satu demi satu Sosok Xiaoyan juga pada saat ini segera bergegas pergi setelah menyelesaikan urusan yang tersisa Begitu Xiaoyan kembali, situasinya seperti yang diharapkan oleh Xiaoyan karena Xiaoyan belum sampai di dunia kuno keabadian dan iblis Selanjutnya Xiaoyan segera memeriksa Suyu atau token giyok berwarna biru yang berada di tangannya Xiaoyan telah melakukan transaksi dan Xiaoyan pada saat ini mengecek barang apa saja yang telah dikirimkan ke tempat Xiaoyan Xiaoyan telah mengirimkan darah naga, sisik naga, dan gigi naga yang didapatkan dari Longhi Di dalam dari Suyu ini juga Xiaoyan telah dikirimi ramuan dan bahan obat yang dipercayakan oleh nomor 8 Ada juga pedang pendek yang pada saat sebelumnya diberikan oleh nomor 2 kepada Xiaoyan Xiaoyan merasakan fluktuasi yang cukup besar pada bilah pedangnya Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut karena tampaknya kekuatan dari belati ini melebihi ekspektasi Xiaoyan Namun Xiaoyan pada saat ini tidak memiliki waktu untuk memeriksanya Xiaoyan memutuskan untuk menyimpannya terlebih dahulu dan Xiaoyan pada saat ini segera menenangkan fikirannya Xiaoyan pada akhirnya kembali fokus pada perjalanannya untuk menuju ke dunia kuno keabadian dan iblis Kali ini perjalanan Xiaoyan berlangsung lebih lama daripada perjalanan sebelumnya ke dunia sejati Suanyin Xiaoyan pun hanya bisa menghelak nafas sambil terus memperhatikan sekitar Xiaoyan Terima kasih.